Intro Perkelas 3 perkenakan titol red versi padung S&G Losel perikat respon mengejutkan begini Tapi sebelum lanjut ke pokok berita Silahkan klik tombol like dan subscribe nya dulu Mari sama-sama bangun channel ini Menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semua Setuju Striker versi padung S&G Losel sama sekali tak khawatir Dengan gambar pencerutan dirinya pada putaran kedua nanti Dia masih sangat yakin akan kembali tampil tokjar pada Liga 1 2019 Musim lalu Striker asal cat itu memang cukup tajam Dia berhasil duduk di urutan keempat daftar pencetak kol terbanyak Dengan 17 kol untuk versi padung Namun musim ini ceritanya sangat berbeda Striker berusia 31 tahun tersebut baru mencetak 3 gol saja dalam 10 pertandingan bersama mau bandung musim ini Bahkan dia sudah absen gol dalam 3 pertandingan secara berturut-turut Terakhir kali dia mencatatkan namanya debapan skor adalah saat versi padung menang 1-0 di kandang BSCS Semarang pada tanggal 21 Juli 2019 kemarin Yang terbaru Versi padung harus tak kluk dari tim tua rumah Barito Putra di Stadion Demang Lehman Kekalahan ini sekaligus menjadi kekalahan 3 kali berturut-turut yang dialami oleh versi padung Setelah sebelumnya kalah telak dari RMFC dan Bali United Atas hasil tersebut Ada kabar jika manajemen mulai memberikan lampu kuning untuk eks pemain Kepel Tev Afib itu Namun Ezekiel mengaku sama sekali tak risau dengan kabar tersebut Saya yakin Saya tidak takut karena saya adalah striker yang berkelas Saya punya keinginan di baru kedua saya bisa cetak banyak gol Ungkap Ezekiel dikutip dari popoto.id Mampetnya keren gol dari Ezekiel sangat berpengaruh kepada produktivitas gol versi padung Dari 5 laga terakhir Pasukan robot Rene Albert cuma mampu mengemas 4 gol saja Bahkan faktanya dalam 11 pekan Liga 1 2019 Persib tak pernah mencetak gol pada babak pertama Liga berjalan dengan normal Tapi di baru kedua Mereka manajemen akan membawa pemain lain Tutup dia Sejauh ini persib bertahan di urutan 11 kelasemen sementara Dengan raihkan 13 poin dari total 12 pertandingan yang telah dijalani dengan catatan 3 kali kemenangan 4 imbang Dan 5 kali kalah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa.